Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham, tenang aja rejeki gak bakal ketukar. Tadi aku dapat pertanyaan bahwa saya buka kedai, kemudian laris, kemudian tetangga saya juga buka kedai yang sama, sejak dia buka maka aku juga berkurang rezekinya. Teman-teman coba kita perhatikan bahwa di pasar ada orang yang jualan cabai, yang dijual sama-sama cabai, modalnya sama, lapaknya sama, jenis cabainya sama, ngambil dari grosir yang sama. Tapi kenapa rezekinya berbeda? Hari ini yang A lebih mapan, besok yang B lebih banyak dapat untungnya. Karena rezeki udah ada yang atur, tugas kita cuma mencarinya. Kita tahu ada empat pintu rezeki, rezeki yang datang dari Allah, rezeki yang kita usahakan, rezeki yang datang karena kita bersyukur. Dan rezeki yang datang karena sedekah. Kita pancing empat rezeki ini, sehingga kita mendapatkan fadilah. So, seandainya hari ini kita gak dapat rezeki, mungkin hari ini belum waktu kita. Besok insya Allah waktu kita. Atau kalau belum-belum-belum terus, maka usahakan terus. Kenapa? Karena mustahil. Mustahil gak bakal mungkin. Allah itu menyianyikan apa yang telah hambanya usahakan. So, tugas kita cuma konsisten aja. Selanjutnya, serahkan sama Allah. Percayalah bahwa salah satu sifat mustahil bagi Allah adalah menyianyikan usaha dari hambanya. Terima kasih telah menemani. Nila Luki disini, like, share video saya ini. Follow channel saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.